Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepat enggak kalau misalkan ada yang mengatakan bebas berekspresi misalkan Tetapi dalam hal yang belum boleh juga dalam Islam misalkan nih Pacaran dengan ta'aruf misalkan Tetapi dalinya ada ta'aruf Cuman ujung-ujungnya pasaran itu bagaimana misalkan dalam pandangan Islam gitu Ada enggak yang antum ketahui misalnya Kang Doni Ada enggak yang di antum ketahui tentang pacaran ta'aruf gitu Atau dalam Islam itu enggak ada pacaran adanya ta'aruf gitu Dalam sudut pandang Islam itu sendiri bagaimana kan Kita berbicara menyamakan pacaran seperti ta'aruf itu sepertinya itu salah juga sih Dan inilah yang saya sebut yang namanya Islam Substansi Islam Substansi itu jadi intinya gitu ya Jadi persamaannya gitu ya Jadi memisahkan antara kulit dengan isi Jadi isinya apa nih? Tapi kulitnya dibuang Jadi kalau menyamakan pacaran dengan ta'aruf itu salah Emang dari isi dari ta'aruf itu sendiri kan untuk mengenal ya Berarti kita menyamakan bahwa pacaran itu untuk mengenal Yang dihukum di dalam Islam itu caranya gitu Kalau kita memandang bahwa intinya yang pentingan untuk mengenal dan sebagainya Kita tidak bisa memahami seperti itu Ya ini nih yang disebut Islam Substansi Jadi ini bahaya juga jika emang umat itu sudah terpapar oleh Islam Substansi itu sendiri Ya emang sudah tersebar virusnya dari virus apa nih namanya? Dari virus ini lebih berbahaya lagi nih dari virus corona nih Ini namanya virus liberalisme, sekulerisme Jadi memisahkan antara agama dengan kehidupan Intinya pacaran juga untuk mengenal kok Tapi kan Islam itu kan tidak seperti itu kan Islam itu melihat tata caranya gitu Bukan hanya sekedar tujuannya saja Intinya sih ya berbeda sih Ini nih yang harus kita perhatikan Hukum itu dengan tata caranya Kita jangan hanya mengambil isinya saja Bahwa aturan-aturan dan cara-caranya pun harus kita ikuti Ya itu kalau emang tak aruf ya Kita harus mengikuti tata cara yang sudah diajar oleh Islam Harus ada walinya dan sebagainya Tidak boleh kita sembrono gitu Berdua-duaan membawa anak orang gitu Itu sama juga mengenal Cuman mengenalnya dengan tata cara yang salah itu tadi Menurut saya sih itu sih Jadi ini ya mungkin yang saya namakan Islam Substansi Hanya mengenal isi gitu Tapi tata caranya tidak diperhatikan Mungkin menurut saya seperti itu sih Kalau menurut Kang Awi gimana? Pertama yang saya bahas Maksudnya disini kan dari pemuda ya Pemuda yang terjebak saat ini Kebanyakan antara pacaran dan ta'aruf Sekarang lebih kepada bertanya dulu Kenapa anak muda ini sekarang bisa berpacaran Yang pertama karena disini Dari sistemnya ya Sistemnya kan membolehkan Tidak ada ancaman atau hukuman Disini kenapa pemuda yang sekarang bisa berpacaran? Karena pertama dari sistem Sistem disini membolehkan Karena yang berpacaran itu gak ada hukumannya Sah-sah aja gitu Didukung juga dari Hidup Hidup yang bebas Liberal Untuk kejebak dari masalah Antara pacaran dan ta'aruf Sangat jelas berbeda Kalau ta'aruf ini kan ada Adanya di Islam Tapi yang ta'aruf juga disini Yang gak tahu ilmunya gak paham Bisa aja Ta'aruf cuman Gak ada perwakilan Berholwat Sama aja Pacaran juga Yang belum tahu ada Yang pernah saya Lihat didalamin Katanya ta'aruf Cuman berdua doang Gak ada perwakilan Sama aja Untuk ta'aruf sendiri Bahasannya lebih dalam lagi sih Cuman adanya di Islam Untuk pemuda yang Saat ini sih disarankan Yang lebih kepada Datanglah ke kajian-kajian Biar tahu Bahwa Berpacaran itu haram Intinya ngaji Nah terus Kita ngelihat juga dari Potensi dari manusia itu Kan ada gorijo ya Gorijo nao Gorijo nao disitu Untuk Setiap manusia itu Gak bisa hilang dari Gorijo nao Yaitu naluri Untuk melestarikan diri Dimana setiap orang Ada nafsu Nah nafsu ini Gak bisa dihilangkan Karena emang dari Lahirnya setiap manusia Ada naluri nao Gak bisa dihilangkan Cuman Bisa nya itu Dikendalikan Dengan cara apa Dikendalikan Ya dengan cara Ilmu kita belajar Ya kalau Anak muda sekarang Banyak yang dibilang Jomblo ya Cuek aja Asal jomblo bersariah Ya disini kan Ibatnya karena Ketaatan Gitu kan Harus bisa Dikendalikan itu Dijalurkan kepada Sesuai Kalau gak sanggup ya Kan bisa berpuasa dulu Gitu ya Kalau udah ada Kerjaan Kemampuan ya Kenapa Diperlambat gitu ya Percepat Ya Masalah tak arup Dan pemuda ini sih Emang banyak yang keliru ya Ya Ibaratnya Lebih kepada Belajar lagi lah Itu aja dulu dari saya Masya Allah Ini pendapat dari Kang Awe ya Masya Allah Ini ya Bagi anak muda Kalau emang udah siap Ya nikah ya Jadi Intinya Kalau kita Tidak mengetahui Tentang Isi ta'ruf itu sendiri Kita harus belajar Jangan membawa Sesuatu yang emang Awalnya itu rusak Kita tarik-tarik Seolah-olah Emang itu ajaran Islam Jadi kita harus bisa Membedakan Kalau kita udah ngaji itu Mana antara pacaran Mana ta'ruf Itu sangat berbeda banget ya Ya intinya sih Kalau kita ingin mengetahui Lebih dalamnya lagi sih Intinya Belajar Pada guru-guru kita Ini sedikit melebar ya Untuk pembahasan Yang kita tadi Mungkin tadi kita Berbicara Dari sudut pandang Antara ta'ruf Dan pacaran ya Tapi saya ingin Melebar pembahasannya Dengan menamakan Ini tuh Seperti Islam Substansi Islam yang mengambil Intinya saja Kalau kita tadi Membahas bahwa Pacaran itu Katanya ta'ruf Mengenal Yang makan Pacaran itu seperti ta'ruf Ya ini Kita mengambil intinya doang Emang kita Sama-sama mengenal Cuman tata caranya Yang kita Perhatikan Bahwa itu Salah dalam sudut Pandang Islam Dan banyak hal-hal Yang Hal-hal yang lain Yang Mungkin Banyak gitu Yang disudut pandangi Secara Islam Substansi ini tadi Jadi Memandangi hanya Sebatas isinya Itu tadi Contoh Ada yang memandang bahwa Kerudung itu Katanya Untuk menjaga Kehormatan wanita Untuk menjaga Wibawa wanita Agar tidak dilecehkan Jadi mereka Yang berpikiran Islam Substansi ini Akan berpendapat Oh berarti Kalau saya Sudah bisa Menjaga diri saya Menjaga kehormatan Saya Berarti gak Perlu lagi dong Kerudung Jadi mungkin Telanjang pun Ya bisa saja Gitu kan Kalau Kalau dia Mengambil dari Isinya itu tadi Nah ini yang Sangat berbahaya Dari pemikiran Umat Islam itu sendiri Jadi Akan Membuang Segala Aturan-aturan syariat Itu sendiri Yang memang Sudah terdapat Pada Islam itu sendiri Dan banyak hal lagi Contoh lagi Apa Solat itu Katanya Tujuannya itu Mengingat Allah Jadi kalau Udah mengingat Allah Gak perlu lagi Solat itu Dan itu ada Orang yang Berpemikiran Seperti itu Jadi Berbicaranya Seperti ini Kita tuh Tingkatannya Sudah berbeda Jadi Inti dari Solat itu Katanya Untuk apa Untuk mengingat Allah Jadi saya tuh Udah mengingat Allah Biasanya Ada nih Yang berpikiran Seperti ini Katanya Tingkatan Ma'rifatnya Sudah berbeda Dan ini Salah juga Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Juga Solat gitu Yang sudah Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surga Lantas Kalau kita Tidak melaksanakan Solat itu sendiri Katanya sudah Mengenal Allah Sudah tingkatannya Sudah Jauh dengan Orang-orang lain Lantas Dia Mengikuti Siapa Mengikuti Ajaran siapa Kan ini Inilah Islam Subtansi itu sendiri Jadi mengambil Isi Ada juga Hampir Peningkatan Pemurtadan Atau menjadi Ateisme Itu sangat besar Ada yang Ngomong Seperti itu Kenapa Ini mempelajari Islam-islam yang Seperti ini Yang memang Pola pikirnya Sudah Tercemar lah Oleh virus-virus Sekularisme Liberalisme Jadi inti Agama itu Katanya Apa Inti agama itu Katanya Mengajarkan orang itu Berbuat baik Mengajarkan orang itu Untuk menolong Sesama Nah Mereka Berpendapat Ya Gak perlu agama Lagi dong Kalau kita Cuman Diajarkan hanya Untuk berbuat Baik Menolong Sesama Jadi gak Perlu agama Pun kita Bisa Ini yang Berbahaya Islam-sumtansi Ini Itu mengambil Isi Jadi Membuang kulit Tapi hanya Mengambil isi Padahal Kacang itu Tidak akan Pernah berarti Dan akan Busuk Tanpa kulit Yang menjaganya Jadi Islam itu Sangat Memperhatikan Kulitnya Memperhatikan Tata caranya Bukan hanya Sekedar isi Mungkin itu Yang saya Bisa Bahas Ya Mungkin Itu pendapat Dari Ana ya Semoga bisa Dimengerti Kalau emang Gak paham Bisa Komen-komen Atau kunjungi Instagram Ana DM dia Gak apa-apa Asal di Follow ya Oke Kembali ke Kang Komar ya Terima kasih Kang Arwin Intinya Ma adalah Setiap Permasalahan itu Harus dikaitkan Dengan syariat Karena syariat itu Adalah Hukum yang ada Dalam Islam Benar kata Kang Awi Tadi Bahwasannya Pacaran dengan Ta'arufan itu Jauh berbeda Nah sekarang Yang akan Saya tanyakan Kembali Dengan Kang Awi Ini Ada Sebetulnya Apa sih Manfaat dari Pacaran Itu sendiri Apakah ada Keuntungan Apakah ada Kerugian Buat satu sama Lawin Antara Akhwat dan Ikhwannya Begitu juga Dengan ta'arufan Maksudnya Dalam tanda Kutip Apa ada Manfaatnya Apakah lebih Banyak mudorot Atau bahkan Berbahaya Maksudnya Mungkin Kang Awi Bisa memperjelas Lagi Karena Kalau menurut Anak sendiri Pacaran itu Lebih Lebih Kepada Merusak Pribadi Seseorang itu sendiri Dalam artinya Apa Ibarat Sebuah gelas saja Kalau misalkan Sudah pecah Itu sulit Untuk ditambal Ataupun ditambal Akan kelihatan Bekasnya Apalagi dengan Seorang perempuan Karena Perempuan itu Harusnya Dihormati Dan dijaga Harga dirinya Mungkin Kang Awi Bisa memberi Penjelasan yang lebih Luas lagi Lebih Detail lagi Agar Banjir-banjir Islam Itu sadar Yang dilakukan oleh mereka Itu adalah hal-hal yang Memang Jauh dari Islam Bahkan Melenceng dari Islam Bangga Kang Awi Untuk tentang Pacaran Apa sih Manfaatnya Ya Manfaatnya Gak ada Malah kebanyakan Mudorotnya Ibaratnya Apa ya Maksudnya Ketika dosanya Itu udah pasti Pacaran udah dosa Pasti nih Nah nikahnya Belum pasti Itu taunya Kemana Pacarannya Itu kan Ibaratnya Bujukan dari Setan lah Ibaratnya Cuman Memperpuas Hawa nafsu belaka Jadi Ketika Anak muda itu Lepas balik Sedangkan Disini Orang tua Mungkin tidak bisa Mengontrol Ditambah kehidupan Yang hedonis Dan liberal Bebas Bisa Melihat dari Contoh-contoh yang lain Terus menjadi Jati diri Ketika Udah balik itu Jadi Hawa Hawa Naluri Gorijo Nari Naunya itu Dia Tidak bisa terkontrol Dan dia Bisa Mengikuti Lingkungan yang ada Ah orang lain juga Pacaran Gak ada Gak ada Apapain Gak ada Hukumannya Gak ada Yang ikutin Yang tidak Tidak ada ilmunya Terjerumus Anak muda Yang Jaman sekarang Jadi Gimana caranya Anak muda Agar tidak terjerumus Untuk sebelum balik Saat ini yang belum balik Dididik dari sekarang Untuk Menjauhkan dari Tempat-tempat Atau lingkungan-lingkungan Yang menjurumuskan Kepada Perpacaran itu Dalam isam sendiri Ya Bener-bener Lingkungan itu Mempengaruhi Kita bener-bener Yang punya anak Remaja Itu bener-bener Masa-masa Yang Bener-bener Masa muda Masa-masa Berapi-api Untuk pengen Antara Tahta Harta wanita Itu wanita Itu bener-bener Lebih Lebih utama Ebatnya Wah banget Kalau Gak Bisa Bergawal Perempuan itu Kayaknya kurang Kalau masa muda Saat ini Bagi yang Gak tahu ilmunya Gitu ya Ya Ibaratnya Sarannya sih ya Kita sama-sama lah Kalau kita bisa Menegurnya ya Kita Ajak ngopi dulu lah Gak bisa Langsung gitu kan Takutnya tersindir lah Bagi nah Kebanyakan ngopi lah Ngobrol perkara Islam Ya Ya kembali ke sistem sih Jadi sistem yang memperbolehkan Jadi Keadaan hancur Kayak gini Ya kita pelan-pelan lah Kalau ini Kita bareng-bareng Kalau ada Minimal dari teman-teman yang dekat dulu Kita Berbaiki Barang-barang Jazakumullah Khairan Kasir Atas segala Pendapat Dan sarannya Semoga Kang Doni Kang Erwin Dan Kang Awi Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala Panjangkan umurnya Tentunya dalam keadaan Yang Sehat walafiat Terus ilmunya Senantiasa Bermanfaat Buat kaum muda Tentunya Yang bisa saya tangkap sih Dari Pembicaraan kita tadi Adalah satu Bahwasannya Pacaran itu Dalam Islam Tidak ada Jelas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menyampaikan itu Intinya Mendekati Zina Sajat Sudah Diharamkan Atau Tidak boleh Apalagi pacaran Karena pacaran Adalah Wasilah Untuk mendekati Zina Mendekati Sajat Tidak boleh Apalagi Dengan pacaran Tak Arif Itu sendiri Yang bisa saya tangkap Adalah Memang itu adalah Ajaran Islam Yang dicontohkan Oleh baginda Rasulullah S.A.W Diantaranya Adalah Wasilah Untuk Mempertemukan Akhwa dan ikhwan Agar Terjadinya Hubungan Pernikahan Dengan catatan Tak Arifan Tidak Dengan Masa Tenggang Waktu yang lama Karena dikhawatirkan Akan berkhalwat Atau Rizahnya Tadi Kata Kak Malawi Akan timbul Benih-benih cinta Akhirnya Tidak jadi Menikah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih